Kabar tak sedap menghinggapi gelaran Piala Presiden 2022. Puluhan supporter Laskar Mahesa Jenar diserang sekelompok orang tak dikenal di Jalan Raya Solo, Semarang. Para supporter yang kebanyakan plat H itu diserang ketika hendak pulang seusai menonton klub kebanggaannya. Setelah sampai di Boyolali, penyerangan tersebut baru terjadi. Penyerangan terjadi tepatnya di Ngasem, Perbatasan Karanganyar dan Boyolali pada pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Menurut korban, puluhan orang menghentikan paksa dan menendang supporter PSIS tanpa ampun. Sebagian supporter menyelamatkan diri di perdigaan Bangga Boyolali yang dijaga oleh polisi. Ada dua orang supporter yang minta tolong karena diserang sekelompok orang. Supporter bernama Andi yang memoncengkan korban mengatakan jika dirinya tiba-tiba diserang. Rombongannya dianiaya, dilempari batu, bahkan disabet dengan celurit. Tak lama kemudian supporter lain dalam jumlah yang lebih banyak sampai di pos polisi Bangga Boyolali. Mereka mengadukan hal yang sama, yakni diserang secara ramai-ramai. Beruntung polisi langsung bergerak cepat untuk mengamankan massa tersebut. Polisi memecah rombongan pelaku dengan tembakan gas air mata. Massa yang menyerang itu lalu masuk ke gang jalan kampung menuju Penny, Banyudono. Meski sudah masuk ke gang, massa sempat melempari petugas dengan batu. Selesai beberapa tembakan gas air mata dilesatkan, massa kemudian membubarkan diri dan situasi kembali aman. Musik Musik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton